Terima kasih. 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 bagus banget, cuman sayangnya kurang tepat kurang cocok gitu loh, jadi masalah, 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 masalah kurang cocok, kurang cocok nah, coba lihat, ini dari Lanjar Muhammad Al-Qadar Bahaya Corona judulnya Bahaya Corona COVID-19 ini udah bener bagian pertamanya udah bener nih terus bagian keduanya dia lagi pergi ke airport oke, wah ini agak gak terbaca, Lanjar Muhammad mic-nya boleh dibuka, boleh menceritakan komiknya gak? yuk, ceritain ke temen-temen yuk jadi ini ceritanya dia itu traveler pulang dari luar negeri ketika sampai rumah dia langsung ambil makanan dan tidak cuci tangan oke dan dia dimarahi oleh ayahnya karena tidak mencuci tangan setelah berpergian akhirnya dia langsung mencuci tangan dan bersih-bersih ganti baju dia akhirnya bisa makan kuenya ini ajakannya gitu aja kak oh oke Lanjar, halo cek ini koneksinya kakak kurang stabil tapi kedengeran ya suaranya kak Silvi ya dengar kak oh dengar oke Lanjar menurut tadi kamu nama udah benar bagian judul sudah benar judulnya tadi bahaya corona ya iya kak kalau menurut kamu yang jadi masalah disini apa tadi? karena tidak cuci tangan ya? iya kak karena tidak cuci tangan iya idenya menurut kamu di komik ini ini idenya itu apa? ide dan solusi ide terus solusinya apa? mengajak untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari virus corona jadi solusinya tadi dia cuci tangan ya? iya oke nah teman-teman komik yang dibuat Lanjar ini bisa dibilang cukup baik yang pertama urutannya sudah cukup sesuai yang kedua konsistensi dalam penggambarannya kadang mungkin kemarin yang sudah dijelaskan oleh kak gadis juga kita boleh ngambil apa sih download gambar dari fritik di google gak apa-apa cuman harus ada konsistensi misalnya ceritanya seperti ceritanya kak gadis tuh tentang si si padu eh si padu kok ganti-ganti nama ya ujo nah misalnya tentang si ujo dari awal nyeritain si ujo sampai akhir pun tetap si ujo gitu gak ganti gak ganti perannya gitu jadi ujo paling nambah papanya ujo mamanya ujo tapi tetap senternya tokoh utamanya tetap si ujo jadi disini pentingnya adalah tokoh gitu jadi konsistensi jangan gambar depannya misalnya hewan gambar keduanya anak kecil jadi gak nyambung ceritanya satu sama lain kalau yang tadi diceritakan lanjar sudah bagus lanjar 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 dari sekolah mana subono mantovani kelas berapa kelas 7 oh dari subono mantovani kelas 7 oke lanjar itu komiknya sudah cukup baik kalau pengen lebih dipertegah saran kakak mungkin itu sudah bagus urutannya mungkin kalau ditambahkan di bagian ide dan solusinya kalau tadi kan dia disuruh sama papanya dimarahin papanya kan dan disuruh cuci tangan nah mungkin itu bisa dilanjutin ke dia menjaga kebersihannya di bagian solusinya jadi idenya mencuci tangan itu sih masukan dari kakak tapi sudah cukup baik urutannya terima kasih lanjar sama-sama coba ada lagi yang mau menceritakan komiknya biar kita review sama-sama disini gak ada salah gak ada benar ya kita semua belajar sama-sama jadi tak ada salah tak ada benar apalagi Esther mungkin sekarang udah dapat gambar ya Esther kasih lihat temen-temennya sekalian ceritain Esther atau Kirana oh Kirana lagi bikin di hp ya Kir enggak lagi udah foto oh suaranya agak putus-putus yang hasil lompok oke maaf ini agak gangguan sinyal Kirana coba ceritain ceritain tentang apa tentang hibu dan hpnya yang awal yang tuh yang ini tentang kibo dan kayaknya kalau dia mencari ceritanya gini itu kan si kibar itu kan kasihan dia tidak mungkin coba kirana bisa diketik di kolom chat enggak ceritanya oke teman-teman kita tunggu kirana menceritakan pisah komiknya ya teman-teman disini ada yang punya hambatan enggak kira-kira diantara kalian yang paling bingung itu soal apanya boleh ditanyain sekarang yang paling bikin bingung itu apa gimana kirana sudah bisa oke sambil nunggu kirana Kak Sylvie pengen kasih info yang sangat penting ini adalah syarat mutlak untuk lomba komik literasinya ini harap didengar diperhatikan baik-baik yang pertama itu wajib karyanya di upload di instagram nah itu yang pertama bisa dicatat wajib di upload di instagram yang kedua pesertanya adalah siswa SD atau MI dan SMP atau MTS tombanya ini karena banyak yang nanya boleh perorangan boleh perkelompok perkelompok pun maksimal 4 anak dalam 1 kelompok enggak boleh lebih dari 4 gitu jadi boleh perorangan jadi boleh perorangan boleh kelompok ya hashtagnya hashtagnya harus benar hashtagnya harus gebiar kemerdekaan rumah pintar BSD City itu jangan sampai salah hashtagnya terus jangan lupa di komik itu wajib di tag at CSR Sinar Maslen dan at rumah pintar BSD dan juga tag 5 orang teman kamu bebas siapa aja itu itu yang wajib ya jadi nanti semua karya yang masuk itu yang dinilai adalah yang masuk ke dalam yang sudah di upload ke dalam instagram oh Kirana udah balik hai Kirana gimana Kirana share screen enggak boleh boleh share screen boleh Pak Dewi Kirana mau share screen boleh ya jadi ini tentang kibo dan hpnya jadi ceritanya si Lani ini yang melihat si ibo kalau aja ingin belajar tapi dia tidak mencuri dia sedih dan bingung nah si Lani ini idenya nih apa yang Lani lakukan untuk membantu kibo punya hp dia punya ide untuk untuk mengajak teman-temannya untuk menyumbang untuk memilikan hp baru terus aksinya ini ceritanya dia lagi mencapai teman-temannya untuk menyumbang terus ini membantu satu sama lain adalah perbuatan yang baik kalau kamu ingin dibantu orang lain kamu harus terlebih terlalu membantu orang lain misalnya talang-menalang oke tepuk tangan dulu buat Kirana Kirana ini udah cukup bagus ini perkelompok yang ngerjainnya ya ini perkelompok itu bagus ya berarti kerjasama antarkelompoknya ada itu pasti kalau perkelompok salah satu yang dinilai itu untuk konsistensi gambarnya kontennya sudah benar tuh gambarnya untuk tulisan-tulisannya juga sudah cukup jelas padat dan padat tempatnya gambarnya juga konsisten ya tokohnya tadi Sikibo kan sama temannya terus disitu ada judulnya masalahnya jelas idenya ada solusinya ada ajakan atau pesan moralnya ada good job Kirana dan teman jangan lupa di upload di Instagram ya nah untuk yang lain mungkin masih perlu memperbaiki ya apabila misalnya masih dalam komiknya nih ini kan contoh yang baik nih misalnya komiknya ini masih masalah gambar sampah sampah banjir sampah gitu jadi cuma ngasih masalah doang itu tidak seperti itu jadi komiknya seperti tadi ada judul ada masalah ada ide ada solusi ada ajakan ada ajakan atau pesan moral gitu ya jadi ada konten-konten itu di dalam sebuah komiknya kira-kira adik-adik disini sudah paham semua belum kalau yang kemarin sudah membuat dan gambarnya juga masih berantakan bisa diperbaiki kayak tadi Kak Silvi bilang konsistensi tokoh itu penting kayak tadi yang sudah benar seperti yang dibuat Lanjar sama Kirana dan teman-teman itu sudah benar ada lagi gak yang mau mencoba menceritakan komiknya biar kita bisa review bareng-bareng ada lagi gak adik-adik oke Aswa Nasha yuk Aswa di Center Radewi Aswa nih Aswa juga boleh share screen ini kelihatan gak dibacakan mungkin ya oke bentar nah jadi ini judulnya berkreasi walau pandemi nah yang ini tuh dia ceritanya lagi kayak merenung gitu gara-gara corona kita jadi gak bisa meraikan kemerdekaan nah terus dia ada ide ini yang ini dia ada ide dia ada ide untuk bilang ke Pak RT untuk mengadakan lomba virtual gitu nah terus nah ini aksinya oke ini jadi aksinya dia jadi nge-zoom bareng gitu lombanya nah yang ini pesan moralnya oh my god wait pesan moralnya walau kita harus 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 walau kita harus di rumah saja tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di luar rumah oke tepuk tangan dulu buat Aswa hi Kak Sylvie kasih masukkan ya jadi gini ya kalau secara urutan itu sudah tepat sudah benar konsistensi gambarnya juga sudah ada ajakan yang positif juga sudah ada tapi teman-teman semua disini jangan lupa ingat untuk kindly reminder aja Kak Sylvie ingetin jangan lupa untuk lomba kita ini tema yang diusung dalam poster komik ini adalah satu persoalan lingkungan atau persoalan kesehatan atau kepedulian sosial kalau tadi lanjar bahaya bahaya apa corona ya itu bisa masuk ke lingkungan kalau tadi Kirana Kirana tadi bahas tentang HP ya sama timnya tentang handphone temannya gak punya handphone ngasih handphone ke temannya patungan gitu itu bisa ke masuknya ke kepedulian sosial mungkin ke Azwa tadi ya Azwa mungkin itu sudah bagus tapi mungkin masalahnya perlu di address address itu maksudnya ditepatkan lagi dialamatkan lagi dengan tepat itu tentang lomba kan itu gak bisa lomba terus pengen lomba lomba itu menurut kamu lebih masuk ke bagian mana kalau menurut kamu jadi kamu pilih apakah lingkungan kesehatan atau kepedulian sosial gak apa-apa gak ada salah gak ada bener ya kita ngobrol aja aku ini temanya kesehatan gitu jadi dia tuh pas jadinya tuh pas beri ngajak Pak RT untuk lomba bareng itu dia tuh jadi pakai masker gitu oh jadi kayak lebih ngedukasi untuk social distancing dan sebagainya gitu ya nah itu dia kenapa pentingnya sebuah tema karena temanya ini antara lingkungan kesehatan ataupun kepedulian sosial jadi dari tema ini kita bisa menekankan kalau tadi dari gambarnya Azwa kurang menonjolkan untuk kekesehatannya jadi orang lebih nangkep oh ini pengen lomba tapi gak bisa ikut lomba yuk kita bikin ide sama-sama biar bisa ikut lomba gitu Azwa mungkin temanya itu susunannya udah bagus kok udah keren gambarnya juga udah bagus banget mungkin bisa direvisi lagi untuk ke temanya lebih menonjolkan temanya sayang itu udah bagus gitu masukan dari Kak Silvi kira-kira ada yang masih bikin kamu bingung gak? enggak sih enggak jadi gitu kalau tadi kan lomba kan lebih kepada acara bersenang-senang tadi Azwa kurang nunjukin kalau pas ke rumah Pak RT adanya harus pakai masker gitu kurang ditunjukin di situ gitu mungkin bisa ditunjukin itu kalau pengen mengusung temanya kesehatan gitu sih Azwa masukan dari Kak Silvi ya semangat siapa lagi nih yang mau ngasih lihat karyanya biar kita review bareng-bareng suka oke gimana Esther mana gambarnya aku share aku coba share ini ya Kak oke silakan oke aku tunjukin langsung aja selamat HP aja ya Kak oke sambil ceritain aja iya iya jadi ini fotonya jadi yang panel pertama ini ada identitas kelompok nah ini untuk panel kedua yang di sebelah kanan itu ada judul nah yang bawah nah ini ini ada ceritanya jadi pertama ini ada dua karakter yang pertama karakter pertama itu namanya putri yang satu Elin nah nah si putri ini dia lagi lagi mandang-mandang gitu di depan saluran air bukan mandang di tempatnya kayak lagi istirahat di depan saluran air kebetulan nah lalu itu dia bilang duh bau sekali saluran air di sekitar rumah kita ya nah habis itu kata Elin iya nih bau sekali nah kata Elin lagi bagaimana kalau kita kerja baktis saja untuk menjadikan saluran air ini menjadi kolom ikan tapi tetap menggunakan masker dan berjaga jarak nah kata si putri ini bagus tuh nah baru yang panel keempat nah disini ditunjukin si ada satu orang kayak bapak-bapak gitu dia pakai toa dia bilang ayo kita kerja bakti kepada warga-warga nah disini warga-warga pun bekerja bakti tapi tetap memakai masker dan social distancing nah disini ada tulisan berarti warga pun bekerja bakti saling warga pun bekerja bakti saling membantu membersihkan saluran saluran air dengan berjaga jarak dan memakan masker nah ini yang panel terakhir nah ini hasil saluran airnya jadi bagus ada ikan-ikan kolam-kolam itu ada tempat bermain juga ada bunga nah disini ada tulisan lakukan hal sederhana dimulai dari sekitar rumah kita dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak untuk lingkungan Indonesia lebih baik terima kasih mutiara Esther itu udah bagus banget ya udah lengkap itu kalau menurut kamu yang tadi kamu jelasin itu kamu lebih ke persoalan lingkungan kesehatan atau kepedulian sosial kalau menurut aku sih ini kayak kombinasi gitu sih antara lingkungan juga bisa kebersihan dan juga tentang kesehatan tentang social distancing jadi memakai masker itu kayak perpaduan lah gitu exactly betul itu yang menariknya dari karya kamu tadi karena dalam satu cerita komik kamu bisa ngambil banyak tema tapi intinya tetap sama gitu mengajarkan sesuatu tapi tetap sesuai tema itu sudah bagus sih mutiara Esther kalau memang itu yang mau di upload silahkan jangan lupa hashtag-hashtagnya ya ianya aku juga bikin sama teman-teman aku juga di sekolah bikin sama teman-teman satu tim ya berarti ya iya oke semangat untuk timnya oke makasih kakak yang lain yuk coba siapa lagi biar kita review sama-sama yuk ya jadi semua tadi tuh yang bagus-bagus itu memang konsistensi karakternya ya karakternya gak berubah-berubah kan dari awal cerita sampai akhir cerita tidak berubah ada penambahan boleh tapi tidak berubah karakternya ya adik-adik sama urutannya itu setelah kita punya masalah kita harus tahu idenya apa untuk mengatasi masalah tersebut terus solusinya gimana yang terakhir ajakan sama pesan moralnya coba siapa lagi yang mau di review komiknya bareng-bareng jangan malu-malu tak ada benar tak ada salah semuanya sama Freysia Freysia kalau gak salah Freysia nih udah sempat ngirim deh Freysia gak mau kasih lihat komiknya ke temen atau Aisyah Aisyah Putri udah bikin belum Aisyah sudah kak coba boleh kasih lihat ke temen-temen boleh ceritakan gak sayang jadi judulnya ini tong sampah warna-warni jadi pertama masalahnya banyak sekali sampah yang kayak banyak sekali sampah yang kayak buang sampah sembarangan gitu terus dia punya EJ untuk kayak naruh sampah biar dipilah-pilah sampah terus baru ini terus baru ini aksinya dia kayak naruh tempat sampah terus dia bilang semoga tidak ada yang buang sampah sembarangan lagi di bagian ini di bagian ini aku menjelaskan sedikit tentang tong sampahnya lalu yang terakhir ini ada pesan moralnya pesan moralnya teman-teman jangan lupa buang sampah pada tempatnya dan mendawur ulangnya juga kayak credit title kayak bonus kalau di bioskop ada selesainya ada bonusnya menarik-menarik tepuk tangan dulu buat Aisyah Aisyah udah bagus ya udah konsisten tadi gambarnya tokohnya dari awal sampai akhir sama ada judul masalahnya tadi tong sampah itu ya idenya akhirnya bikin tong sampah dibedain-bedain solusinya buang sampah pada tempatnya terus ada ajakan di bagian terakhirnya boleh-boleh itu nanti jangan lupa di upload ya Aisyah ya terima kasih Aisyah terus ada Fresya mau share nih Kak oke Fresya mana silahkan share Fresya kelihatan enggak Kak oke sejauh ini masih kelihatan coba geser lagi iya coba yuk mana coba ceritain wah ada whatsapp masuk oke iya coba diceritain deh gimana tuh Fresya ceritanya judulnya bahagia bersama judulnya bahagia bersama oke gimana tuh ceritanya teman-teman gitu ceritanya terus yang apa page pertama itu si Dul nangis terus ditanya sama Jenny kenapa kok kamu nangis Dul terus iya mati terus di page selanjutnya nih dia masih tahu aku gak bisa ikut belajar karena gak ada kuota Jen terus Jenny nya kaget kan terus dia berinisiali buat bilang ibunya buat tanya boleh gak kalau dia ngasih tabungannya buat temennya buat beli kuota gitu terus karena dibolehin dia mencayang celengannya terus terkumpul sekitar 100 ribu terus dikasih ke si terus si Jenny kasih ke si hidulnya terus yaudah udah pesan moralnya bahagiakan orang dekat sebelum membahagiakan orang jauh gitu oke tabungan dulu buat Fresya ya Fresya itu unik banget ya itu tokohnya pensil ya bentuknya ya iya oke itu menarik banget idenya dari siapa itu dari bunda wah bundanya kreatif ya ternyata ya gambarnya gambar dia iya bunda bagus bunda bagus Fresya jadi sudah ada ide dasarnya tuh bagus gambarnya menarik ya original itu gambar sendiri tentang tokohnya pensil nah tadi ceritanya judulnya ada bahagia bersama yang jadi masalah disini tadi temennya nangis gak punya kuota kan ya iya nangis gak punya kuota untuk belajar itu masuk ke dalam masalah terus idenya adalah pengen pakai tabungan untuk bantu temennya terus izin ke orang tua solusi atau aksinya dengan mecahin calengan terus untuk beli kuatanya terus ada pesan moralnya tentang membahagiakan orang terdekat kita itu sudah cukup baik sih kalau menurut Fresya itu Fresya ngambil temanya apa pendudian sosial pendudian sosial oke oke gak apa-apa silahkan di upload Fresya terima kasih terima kasih Fresya coba teman-teman yang lain ada yang mau lagi untuk sharing teman-teman parti Sumardi adik parti mungkin ada yang mau share coba senyum-senyum aja nih atau Pitra adik kita Pitra oh parti mau yuk hai assalamualaikum lihat dong komiknya suaranya putus-putus siap ya suaranya putus-putus sayang boleh diketik aja gak di kolom chat coba boleh diketik gak di kolom chat iya bisa iya makasih sayang kok kok iya 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 Terima kasih. Fitra Hanif. Fitra Hanif mau coba kasih lihat ke temennya. Fitra. Fitra. Parti sudah bisa. Halo, Parti. Cek. Halo, Parti. Oke, sambil nunggu temen-temennya, coba ada nggak yang menurut kalian paling membingungkan tuh ada nggak? Ada nggak yang menurut kalian bingung banget? Takut salah apanya, salah apanya, coba ditanyain aja di sini. Nggak apa-apa kok. Apa saking bingungnya, jadi bingung mau nanya apa? Nggak kan? Oke, sepertinya Parti gangguan sinyal ya. Fitra kayaknya belum bisa nunjukin komiknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, ini nih. Ada ceritanya di grup. Kasilvi bacain. Jadi ceritanya dari Parti judulnya itu menjaga lingkungan. Yang pertama, ada dua orang yang sedang melihat sungai dan dia berkata kenapa sungai di sini kotor. Jadi masalahnya sungai yang kotor ya. Setelah itu orang itu memanggil temannya untuk membersihkan sungai. Dari masalah, langsung ide atau solusi. Baru sampai sini. Ya mungkin nanti Parti bisa coba di-upload di grup sentra buku ya. Untuk kita review bareng-bareng. Kurang lebih adik-adik semuanya. Jangan lupa yang tadi yang udah kasih Silvi infoin di awal. Semua komik yang akan dihitung adalah komik yang di-upload di Instagram. Jadi sebagus apapun kalau nggak di-upload di Instagram, nanti nggak keitung loh mbak. Jadi jangan lupa di-upload di Instagram dengan hashtag yang sesuai. Boleh perorangan, boleh kelompok. Nanti dinilai seadil-adilnya. Hashtagnya jangan lupa gebiar kemerdekaan rumah pintar BSD. Tag di at CSR Sinar Mas Len dan at rumah pintar BSD. Dan juga tag lima orang teman kamu. Gitu ya. Jangan lupa perhatikan isi kontennya. Bahasa yang digunakan. Tetap ringan dan enak dibaca seperti yang sudah di-share-share teman yang tadi tuh. Terus jangan lupa kalimat-kalimatnya. Jangan terlalu panjang juga. Nanti temannya pusing bacanya. Pembaca juga pusing. Gambarnya yang menarik dan konsisten ya. Gambarnya perlu menarik dan konsisten. Ingat tadi banyak yang nanya nih. Ada lima slide ya. Maksimal ada lima slide. Yang pertama judul, terus masalahnya apa, idenya apa, solusi atau aksinya apa, yang terakhir ajakan atau pesan moralnya. Jadi ingat lima hal itu ya. Judul, masalah, ide, solusi atau aksi, yang terakhir ajakan atau pesan moral. Kalau yang sekarang udah buat terus mau buat lagi, silahkan. Buat sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa. Yang pasti nggak mungkin juara satu, dua, tiga, pemenangnya sama kan nggak mungkin. Jadi buat aja sebanyak-banyaknya berkarya, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Jangan lupa tag sinar maslen, at CSR sinar maslen, dan at rumah pintar di sini. Kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaan. Halo, Kak. Halo, Kak. Aku mau tanya. Oh, iya. Kenapa, Esther? Ini bikin untuk lombanya. Boleh nggak dipakai dengan aplikasi digital komitif? Boleh. Oke. Boleh. Oke, Kak. Boleh. Iya, betul. Jadi gini, pertanyaannya bagus banget. Jadi bisa dibikin di selembar kertas poster seperti ini. Bisa juga pakai aplikasi komik apapun yang kalian nyaman dan sesuai dengan handphone kalian yang kalian sudah biasa pakai. Jadi aplikasinya nggak ditentuin. Itu kebebasan kalian masing-masing. Boleh dibikin misalnya jadi kayak lima slide, satu, dua, tiga, empat, lima, boleh. Atau dalam satu, sudah dibagi empat, itu boleh. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sesuai yang tadi ya. Jadi nanti kita belajar saling sharing. Kalau di grup ada yang nanya dan kalian jawabannya tahu, jadi nggak harus kasih selfie yang jawab. Kalian juga boleh ngejawab kok. Kita latihan untuk sharing. Kita ngetik juga kan menulis, kita berliterasi juga. Jadi langsung jelasin tuh ke teman-teman yang tadi. Kirimnya ke gimana, terus judul masalah, ide, solusi, ajakan, itu lima hal itu. Kalian semua yang di sini ada sisa 28, 29 orang nih jadi agent-agent untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain untuk berbagi ilmu. Kalau gitu, kasih selfie ucapkan terima kasih banyak. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian atas waktu. Waktunya, mohon maaf apabila memang ada yang gangguan teknis atau belum jelas, silahkan nanti ditanyakan lagi di grup Sentra Kuku akan dijawab. Kalau gitu, kasih selfie tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvi pamit dulu ya. Selamat beraktifitas kembali. Dadah. Dadah.